5 jago luar biasa jilid 7. Hanya disebabkan sebarisan sumpah yang telah diucapkan itulah membuat Ong Tiong yang harus menelan dan menindih cintanya itu, walau bagaimanapun pahit akibatnya. Waktu itu Ong Tiong yang juga belum dapat mengambil keputusan apakah dalam pertandingan besok dengan Lim Tiaweng da akan mengalah pula seperti biasanya, dan bersedia sebagai pihak yang dipecundangi atau memang dia harus memenangkan pertempuran itu. Jika memang dia mengalah, berarti kuburan mayat hidupnya harus diserahkan ke tangan Lim Tiaweng. Tapi untuk merebut kemenangan dan mengalahkan Lim Tiaweng, hati kecilnya juga tidak mengijankan karena dia tak tega. Malam itu pikiran Ong Tiong yang sangat pepat sekali. Keesokan malamnya Ong Yiong yang berdua dengan Lim Tiaweng bertemu pula di Tiong Lemsan sebelum kita bertanding, kata Lim Tiaweng setelah berhadapan Muka. Lebih dulu kau harus bersumpah. Ong Tiong yang mengangguk. Sumpah apa tanyanya ingin tahu. Jika memang kau menang, aku segera menggorok leher, agar tak ketemu Muka di waktu mendatang, sahut Lim Tiaweng. Tentu saja perkataan Lim Tiaweng ini hebat di telinga Ong Tiong Jang. Dia sampai mengigil dibuatnya. Ini mana boleh begitu seru Ong Tiong yang kaget bukan main. Tapi waktu itu Muka Lim Tiaweng dingin, dia telah meneruskan perkataannya, tapi jika memang aku yang beruntung jadi pihak yang menang, kau harus jadi pendeta, jadi Hwasyo boleh, jadi Tosu juga boleh. Asalkan kau harus menyucikan diri jadi pendeta, dan tak peduli jadi Hwasyo atau Tosu. Kau harus mendirikan sebuah kuil di atas gunung ini guna menemani aku sepuluh tahun lamanya. Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam, bukan main berduka hatinya. Menang kalah merupakan dua pilihan yang tidak mengembirakan hatinya. Jika menang, dia yang dapat. Kemenangan, berarti Lim Tiaweng akan menggorok lehernya untuk mati. Ini tidak diinginkan oleh Ong Tiong Jang. Namun celakanya juga, jika menang dia yang mengalah dan membiarkan Lim Tiaweng sebagai pemenang, jelas dia akan melewati hari-hari selanjutnya sebagai seorang pendeta, entah jadi Hwadyo entah jadi Tosu. Inilah yang benar-benar tidak disangkanya dan jelas dia tak mau terikat begitu, karena sejak kecil dia pun tak mau menjadi seorang pendeta. Ong Tiong yang juga paham, dengan mengajukan syarat itu, Lim Tiaweng menghendaki Ong Tiong yang tidak menikah seumur hidupnya. Akhirnya setelah tertegun beberapa saat, Ong Tiong yang mengambil keputusan. Walaupun bagaimana, dia tak sudi memperoleh kemenangan karena dia tak menginginkan kematian Lim Tiaweng, dia hendak menghindarkan Lim Tiaweng membunuh diri karena menderita kekalahan. Namun yang membuat Ong Tiong yang berduka, jika dia kalah, dia harus menemani Lim Tiaweng selama 10 tahun, dan itu merupakan tugas yang tidak ringan. Terlebih lagi juga dia harus menjadi seorang pendeta. Inilah yang membuat dia jadi bersangsi sekali. Waktu itu Lim Tiaweng tertawa-tawar, katanya dengan suaranya ring, bagaimana? Apakah kau menerima syarat itu dan bersedia angkat sumpah, agar setelah itu kita berdua tak ada yang mengingkari sumpah tersebut? Ong Tiong yang berdiam diri saja tak menyahuti, karena dia tengah tenggelam dalam kebimbangan. Jika kita mengadu bun atau sastra memang jauh lebih mudah lagi dibandingkan jika harus mengadu dengan kerabu atau silat, karena dengan mempergunakan jari tangan, kau pahat beberapa huruf di atas batu itu, sedang aku pun memahat beberapa huruf dengan jari tanganku. Siapa yang menulis lebih baik, dialah yang menang. Ong Tiong yang jadi heran dan melengak. Apakah kau bilang tanyanya? Lim Tiaweng mengulangi lagi kerabu bertempur mereka, yaitu mereka masing-masing akan menggunakan jari tangan untuk menulis beberapa huruf di batu, dengan demikian kelak. Siapa yang tulisannya lebih bagus dan indah, dialah pemenangnya. Ong Tiong yang gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana memahatnya? Tanyanya. Siapa memahat lebih dalam, dialah yang menang. Kita mau lihat siapa yang tinggi ilmu jari tangannya. Saot Lim Tiaweng. Ong Tiong yang kembali menghela nafas dan berkata, Aku bukan dewa, bagaimana mungkin aku bisa memahat hanya dengan menggunakan jari tangan? Lim Tiaweng tertawa dingin, sikapnya tawar dan menyahuti. Jika memang aku bisa, apakah kau mengaku kalah? Ong Tiong yang berada dalam keadaan yang serba salah. Dan menurut pendapatnya di dunia ini tentu tak ada seorang manusia yang dapat menulis surat di atas batu dengan jari tangannya. Tentu tulisan surat itu harus dalam bentuk pahatan. Berarti batu itu harus berlobang dan jari tangan menembusi batu itu, bukan menggunakan bak hitam atau cairan warna lainnya. Akhirnya setelah berfikir beberapa saat lamanya Ong Tiong yang mengangguk. Baiklah, jika memang engkau dapat melakukannya, menulis huruf memahat batu, dengan hanya menggunakan jari tangan saja, aku bersedia mengaku kalah. Tapi jika kau gagal dan tidak bisa, anggap saja kita seri dan tidak perlu bertempur lagi. Kau bicara yang jelas kata Lim Tiaweng, jika aku berhasil memahat batu dengan hanya memergunakan jari tanganku dan menulis beberapa huruf di atas batu itu, maka kau yang kalah. Dengan berkata begitu, menambahkan perkataan. Bersedia berarti kau menerima kekalahanmu itu dengan terpaksa. Dan ini berarti engkau tak memandang sebelah mata padaku. Engkau belum mencoba sudah mengatakan tidak dapat melakukannya, dan sekarang juga memang aku pun tidak bisa, hitung-hitung seri. Dengan berkata begitu, sama saja kau ingin menganjurkan agar aku pun tidak mencobanya memahat batu dengan jari tanganku. Hem, sekarang kau harus bersumpah dengan tegas. Jika memang kau tidak dapat menulis surat di atas batu, memahatnya mempergunakan jari tangan, dan aku dapat melakukannya, kau kalah dan akan tunduk melaksanakan syarat yang kita adakan. Ong Tiong yang tersenyum sabar, dia tak yakin bahwa Lim Tiaweng dapat menulis surat memahat di atas batu dengan jari tangannya, karena nyara menyebuti, baiklah, jika kau dapat menulis surat di atas batu dengan memahatnya memakai jari tanganmu, maka aku kalah dan tunduk melaksanakan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Bagus berseru Lim Tiaweng dengan wajah berubah berseri-seri, dan dia pun telah menunduk. Namun waktu dia memandang Ong Tiong, Yang, Ong Tiong yang jadi terkejut, dia melihat mata Lim Tiaweng digenangi air mata, bibirnya gemetar ketika dia meneruskan perkataannya. Ong Tiong, Yang, aku menghendaki kau menjadi tosu saja suaranya perlahan dan dia berkeyakinan pasti akan menang. Ong Tiong Yang hanya memandang tertegun padanya. Perasaannya waktu itu jadi tak tenang, karena Ong Tiong Yang meyakini kesusahan hati Lim Tiaweng, kedukaan yang bersarang di hati wanita ini. Lim Tiaweng sendiri telah mengusar-usar sepotong batu, mempergunakan telapak tangan kiri, lalu dengan menggunakan telunjuk tangan kanannya dia mulai menulis. Dan apa yang terjadi pada waktu itu memang luar biasa sekali. Dengan Matt Mendelong terpentang Lebarong Tiong yang mengawasi tak mempercayai apa yang dilihatnya, dia tahu bagaimana batu itu seperti juga tahu yang ditusuk oleh telunjuk jari tangan Lim Tiaweng, bagaimana debu batu meluruk jatuh begitu tersentuh dengan telunjuk kuantita tersebut. Dalam sekejap metu dia telah memahat satu huruf dengan batu itu berlobang dalam tepat dalam ukuran jari telunjuknya. Semangat Ong Tiong yang terbang, dia terkesiap dan ternganga bengong. Huruf-huruf yang ditulis Lim Tiaweng pada waktu itu benar-benar merupakan hal yang sulit dipercaya, di mana hanya dengan menggunakan jari telunjuk belaka, Tiaweng dapat menulis huruf memahat batu tersebut dengan mudah dan tampaknya tanpa memergunakan tenaga. Selesai menulis huruf yang pertama, Lim Tiaweng melirik pada Ong Tiong, yang dia melihat Ong Tiong yang berdiri mendelong dengan mulut mengangat takjub seperti patung. Lim Tiaweng tetawa dingin dan telah menulis pula huruf yang kedua, lalu huruf yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, hingga berhasil menulis di atas batu sebarisnya syair yang berbunti sebagai berikut. Cupong yang berangan-angan merobah Chin, pernah mengambil sepatu di kolong jembatan, membantuhan mendirikan dinasti baru, berdiri tegak seperti tiang kerajaan. Setelah tugas selesai, dia mengikuti Dewa Cek Xiong Chu, sambil menghibas tangan baju, segala harta ia tinggalkan, memang juga orang luar biasa dan kitab luar biasa, Tuhan tidak gampang-gampang mau turunkan. Selesai menulis, Lim Tiaweng telah menoleh menghadapi Ong Tiong yang sambil tersenyum lebar. Dan ketika melihat Ong Tiong yang berdiri mematung seperti semangat dahrohnya telah meninggalkan raganya, meledak tertawa Lim Tiaweng, tertawa terbahak-bahak yang sambung menyambung, namun dari sepasang matanya mengalir deras sekali air mata. Air mata kesedihan yang benar-benar mendalam. Ong Tiong yang tidak mempedulikan sukap Lim Tiaweng yang tengah tertawa dalam tangis kedukaan itu, karena Ong Tiong yang tengah berdiri mematung, mendelong mengawasi tulisan-tulisan yang terpahat di atas batu tersebut. Delapan baris yang di sebelah depan yang menceritakan perihalnya Tio Liang alias Cupong, telah mengambil kasutnya. Seorang tua, yang dalam ceritanya adalah seorang dewa, sehingga orang itu menjadi merasa girang dan memberikan Cupong sejilid kitab yang luar biasa. Belakangan dia ini membantu Kaisar Han Kocow membangun kerajaan Han dan merupakan salah seorang dari Samkiat, tiga orang gagah, yang sudah membantu mendirikan kerajaan tersebut. Akhirnya setelah tugasnya selesai, Tio Liang menyembunyikan dirinya dan pergi bertapa bersama Cek Cheong Su. Dengan menulis seperti itu, sama halnya juga seperti Lim Tiaweng ingin mengartikan sebagai penggerak tentara rakyat yang hendak membangun sebuah kerajaan baru dan mengusir bangsa Yong Noh, Kim, Ong Tiong yang memang akan menyembunyikan diri selamanya. Namun dengan menyinggung perihalnya Tio Liang yang telah menyembunyikan diri bersama Cek Cheong Chu, berarti perbuatan Ong Tiong yang bukanlah hina, karena dia hendak bertapa menjadi pendeta menemani Lim Tiaweng di gunung Cheong Lemsan, di samping kuburan mayat hidup, di mana Ong Tiong yang akan mendirikan sebuah kuil tempat berdiam. Semangat Ong Tiong yang seperti tak ada diraganya, dia berdiri tak bersemangat. Kero menulis yang ditunjukkan Lim Tiaweng benar-benar merupakan suatu kekuatan yang dasyat dari jari tangannya, itulah kepandaian dasyat sekali, dan jika dibandingkan kepandaian Ong Tiong yang berarti diakalah. Dan sejak peristiwa inilah telah muncul perkataan Lem Lim Pak Ong, Im Sengi Yang. Di sebelah selatan terdapat Lim dan di sebelah utara terdapat Ong, yang munita mengalahkan yang lelaki. Waktu itu Ong Tiong yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaikan orang yang ditinggal pergi arwahnya. Ong Tiong yang menerima dan mengakui kekalahan. Di samping dia harus menyerahkan kuburan mayat hidupnya kepada Lim Tiaweng, dia pun harus menjadi Tosu. Dan beberapa hari kemudian dia telah membangun sebuah kuil kecil di samping kuburan mayat hidup, dan itulah permulaan adanya kuil Tiong Yang Kiong, pusat dari pintu perguruan Choan Chin Kau. Namun selama kekalahan yang diderita oleh Ong Tiong yang tidak bisa diterimanya dengan hati ikhlas. Dia berusaha memecahkan teka teki dari kehebatan jari telunjuk tangan kanannya Lim Tiaweng karena telah berhasil menulis syair di atas batu yang dipahat dengan jari telunjuk itu saja. Namun selama bertahun-tahun menjadi Tosu, Toh Ong Tiong yang tetap saja tidak dapat memecahkan teka teki itu, hingga akhirnya karena telah biasa hidup sebagai seorang Tosu, dengan sendirinya Ong Tiong yang tidak mempedulikan lagi hal itu, yang sudah tak dipikirkannya. Memang awal-awalnya dia menjadi Tosu, Ong Tiong yang tidak betah dan merasa tersiksa sekali. Namun lama-kelamaan toh akhirnya dia jadi biasa dengan kehidupannya sebagai Tosu. Ong Tiong yang dan Lim Tiaweng merupakan sepasang manusia luar biasa dalam merimba persilatan. Sungguh sayang karena masing-masing mempunyai perangai yang aneh dan adat yang luar biasa, mereka terus-menerus tarik urat tentang ilmu silat, sehingga buntut-buntutnya jodoh mereka tidak bisa tertangkap, yang seorang menjadi pendeta, yang lainnya menjadi penghuni kuburan. Ong Tiong yang yang sekarang telah memakai gelar cinjin tersebut, menghela nafas dalam-dalam dengan hati berduka ketika teringat akan pengalamannya di saat dia mendirikan kubil Tiong yang kiong dan juga mendirikan pintu perguruan Choan Chin Kau setelah menyerahkan kubil mayat hidup kepada Lim Tiaweng. Dengan demikian segalanya telah lewat banyak tahun, toh tampaknya Lim Tiaweng tetap mencintainya. Walaupun dia telah menjadi tosutoh gerak-geriknya selalu diawasi oleh Lim Tiaweng, dan begitu dia turun gunung dari Ciong Lemsan, segera diketahui pula oleh Lim Tiaweng yang datang untuk bertengkar lagi dengannya, selamanya mereka tidak pernah bertemu dan bercakap-cakap dengan baik-baik, tak dapat mereka merundingkan ilmu silat secara baik-baik, dan tak dapat pula berhubungan sebagai sahabat karib, walaupun cinta mereka telah kandas, dengan keadaannya yang begitu memprihatinkan Ong Tiong yang terus-menerus, bahwa kerela untuk mengubur dirinya di dalam kuburan mayat hidup, menunjukkan betapa besarnya cinta Lim Tiaweng pada Ong Tiong Jang. Sampai jauh malam di saat hampir Seng Fajar meningsing, Ong Tiong yang baru bisa terlelap dalam tidurnya. Dan dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Lim Tiaweng dan bertempur lagi. Keesokan paginya, ketika terbangun dari tidurnya Ong Tiong yang menyesali diri. Sekarang dia telah menjadi Tosu, berarti telah menjauhkan diri dari hal-hal keduniawian. Dengan demikian, jelas dia pun tidak bisa dipengaruhi dan dikuasai oleh Perasaannya yang tidak-tidak jika semalam dia bisa terkuasai begitu rupa oleh perasaannya sehingga bisa terkenang kembali pada peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya, benar-benar menunjukkan bahwa pada malam itu Ong Tiong yang kehilangan pengendalian dirinya. Seharusnya sebagai seorang jago nomor satu di kolong langit ini, dia tak akan mengatakan perasaan seperti itu. Dan di hari-hari selanjutnya Ong Tiong yang dapat menguasai dirinya sebagaimana biasanya, dan urusan Lim Tiaweng telah dilupakan pula. Setiap sore hari, Ong Tiong yang mengunjungi kamar di mana Ciu Pek Tong dikurung. Setiap kali Ong Tiong yang masuk ke dalam kamar, Ciu Pek Tong yang duduk bersilah menghadap dinding tembok, telah melirik ke pintu dan bertanya, Ong Tiong, sudah habiskah masa hukumanku ini dan pertanyaan seperti ini kadang-kadang mendukakan hati Ong Tiong yang yang jadi tidak tega pada adik seperguruannya, namun Ong Tiong yang tetap pada pendiriannya bahwa Ciu Pek Tong harus berlatih diri guna mengendalikan keberandalannya, dan harus duduk bersemedi satu tahun menghadap dinding agar keberandalannya itu berkurang. Karenanya dia tetap tak membebaskan Ciu Pek Tong. Si bocah tua bangkotan yang nakal dan berandalan itu pun benar-benar merasa jerak untuk melakukan keonaran lagi, karena duduk selama satu tahun penuh menghadap dinding tembok tersebut tanpa boleh bergerak atau bangun. Setelah masa hukumannya habis, setahun penuh Ciu Pek Tong masih dilarang keluar kubil oleh suhengnya, karena dia diwajibkan untuk berlatih diri dengan tekun dan giat, sambil juga memberikan petunjuk-petunjuk pada Magiok dan ke-6 saudara seperguruan yang tergabung dalam Cuan Chin Cip Chu. Namun Ciu Pek Tong dalam memberikan petunjuk pada keponakan-keponakan muridnya itu benar-benar berandalan sekali. Dia akan mengajarkan satu jurus jika mereka mau menemani bermain kelereng dengannya. Cuan Chin Cip Chu mengenal baik sekali watak susyok atau paman gurunya ini, setiap ada waktu senggang ke-7 murid Tong Tiong yang selalu menemani Ciu Pek Tong bermain-main dengan berbagai permainan yang menarik. Dan walaupun dikurung di dalam kuil karena larangan keluar satu langkah pun dari pintu kuil, Ciu Pek Tong jadi kesepian. Yang disebut sebagai kuburan mayat hidup, ternyata sebuah kuburan yang bentuknya cukup besar dalam bentuk bulat dan penuh dengan peralatan rahasia. Kuburan itu terletak di hutan, dan di pintu kuburan itu dilengkapi dua buah batu yang berukuran besar dan beratnya laksaan kati. Kedua batu di depan pintu kuburan itu diberi nama Tuan Ling Se atau batu putuskan naga oleh Hong Tiong Jang. Waktu Hong Tiong yang membangun dan membuat kuburan mayat hidup ini, dia mengetahui bahwa sehubungan dia mengagerakan perlawanan terhadap tentara Kim yang pernah dilakukannya. Raja Kim tentu tidak mau sudah begitu saja itulah sebabnya dia sudah siapkan dua batu besar untuk menjadah segala sesuatu. Jika musuh terlalu besar dan ia tak dapat melawan lebih lama, dia akan turunkan batu itu buat mati dalam kuburan. Dengan lain perkataan, dia lebih suka binasa dengan care begitu daripada takluk atau kena ditawan musuh. Akan tetapi, lantaran ilmu silatnya yang tinggi, selama belasan tahun dia sudah bekuk puluhan jago-jagonya Raja Kim dan penjarakan mereka dalam kuburan mayat hidup tanpa ada. Seorang pun di antara mereka yang dapat melarikan diri. Belakangan waktu menyerahkan kuburan mayat hidup pada Lim Tiau Weng, Hong Tiong yang tidak pernah mempergunakan kedua batu laksaan kati beratnya yang bernama Tuan Ling Se itu. Di samping kuburan mayat hidup tersebut, di dalamnya masih banyak sekali terdapat peralatan rahasia yang melengkapi kuburan luar biasa itu. Namun kini majikan kuburan mayat hidup tersebut bukan lagi Ong Tiong, yang karena Ong Tiong yang sendiri telah menjadi Chuan Chin Kau Chuan Chin Kau dikubil Tiong Yang Kiong, sedangkan yang menjadi majikan barunya adalah Lim Tiau Weng bersama budaknya seorang gadis yang berusia lebih muda itu jauh tahu dari Lim Tiau Weng sendiri. Dengan memperolehnya kuburan mayat hidup tersebut dan juga telah hidup mengurung diri di dalamnya, Lim Tiau Weng tak pernah keluar dari kuburan mayat hidup jika memang tidak perlu benar dan urusan benar-benar sangat penting. Demikian juga dengan pelayannya itu yang telah dilarang keluar dari kuburan mayat hidup tersebut. Walaupun kedudukannya hanya sebagai pelayan, budak Lim Tiau Weng ini memperoleh didikan ilmu silat yang tinggi sekali dari Lim Tiau Weng. Malam itu di hutan di mana kuburan mayat hidup itu berada, tampaknya sunyi dan sepi sekali. Tidak terlihat seorang manusia pun di sekitar tempat tersebut, hanya terdengar berkeresekan daun-daun pohon yang terhembus siliran angin malam. Dan kuburan mayat hidup yang berukuran sangat besar itu tampak merupakan benda bulat yang mengungkah. Sangat menyeramkan sekali, membuat keadaan sekitar hutan tersebut tambah seram saja. Namun di antara kekelaman malam, tampak sesosok tubuh dengan langkah kaki yang ringan tengah menyusuri hutan itu dengan tindakan kaki yang enteng bukan main dan gerakannya sangat gesit, diikuti di belakangnya dua sosok tubuh lainnya. Jika sosok tubuh yang berjalan di depan adalah sosok tubuh manusia, tapi dua sosok tubuh yang di belakangnya mengikuti sosok tubuh yang pertama itu bentuknya aneh sekali, bukan sosok tubuh manusia, melainkan dalam bentuk binatang ajaib. Waktu berada di tempat yang tidak terhalang oleh rindangnya daun pohon di hutan itu, sehingga sedikit sinar bulan bisa menerobos masuk memancarkan sinarnya itu, ternyata yang pertama memang seorang manusia, seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun lebih, yang memiliki tubuh tinggi tegap dan dia tidak lain daripada Aoyang Hong. Sedangkan kedua sosok tubuh lainnya yang memang bukan manusia itu, ternyata seekor kodok raksasa dan seekor burung bangau putih berjambul merah, itulah Cheng Jie dan Pek Jie, dua sahabat dari Aoyang Hong. Rupanya Aoyang Hong memang telah sengaja menerima tantangan yang diberikan Lim Tiaweng beberapa waktu yang lalu, sebagai seorang yang licik, dia agirang bukan main. Dengan menerima tantangan Lim Tiaweng, dia mempunyai alasan untuk berkeliaran di sekitar gunung Culem San Aoyang Hong mengetahui, di samping dari kuburan. Mayat hidup itu berdiri megah kuil Tiong Yang Kong, kuilnya Cho An Chin Kau, di mana Ong Tiong yang menempati. Sebagai Cho An Chin Kau Chu, Ong Tiong yang dalam pertemuan pertama di Hoa San memang telah memenangkan sebagai jago nomor satu di kolong langit dan berhak untuk memiliki Kiu Im Chin Keng, karena itu pula, dengan demikian telah membuat Aoyang Hong sangat mengilir sekali bisa merebut dan mencuri kitab Kiu Im Chin Keng dari tangan Ong Tiong Jang. Namun disebabkan Ong Tiong yang menang satu tingkat di atas kepandainya, sehingga Aoyang Hong tidak berani bersikap gegabah. Dengan begitu, dia pun tidak berani berkeliaran sembelarangan di gunung Ciong Lemsan, selama dia tidak memiliki alasan yang kuat. Tapi dia telah menerima tantangan dari Lim Tiong Weng, karena itu pula, dengan memiliki alasan untuk memenuhi tantangan Lim Tiong Weng, dia bisa berkeliaran di Ciong Lemsan, dan jika melihat nanti memiliki kesempatan yang baik untuk mencuri kitab Kiu Im Chin Keng dari Cho An Chin Kau jelasnya dari tangan Ong Tiong Jang. Itulah persoalan yang mengembirakan sekali, walaupun untuk itu Aoyang Hong mempertaruhkan jiwa dan keselamatan dirinya. Tadi, waktu mendaki gunung Ciong Lemsan memang Aoyang Hong telah melihat-lihat keadaan kuil Tiong Yang Kiong, dia telah melihat kuil yang dibangun begitu megah dan luas. Tapi Aoyang Hong tidak berani dekat di tempat itu dia hanya mengawasi Tiong Yang Kiong dari jarak jauh, baru kemudian Aoyang Hong memasuki hutan itu untuk mencari kuburan mayat hidup. Aoyang Hong memperoleh kenyataan di mana adanya kuburan-kuburan mayat hidup itu di samping kuil Tiong Yang Kiong benar-benar merupakan hutan yang cukup angker, dipenuhi oleh pohon yang tumbuh tinggi-tinggi dan besar. Di samping juga batu-batu gunung yang bertonjolan di sekitar hutan itu. Setelah menyusuli hutan itu beberapa saat, akhirnya kuburan mayat hidup telah berada di depannya. Aoyang Hong melihat kuburan itu berukuran besar, merupakan kuburan raksasa. Lama Aoyang Hong berdiam diri di depan kuburan mayat hidup, meneliti di sekitarnya. Sebagai seorang yang teliti, tentu saja dia tidak berani bergerak sembarangan. Terlebih lagi dia seorang yang licin dan licik, karena dia tidak mau nantinya terjebak oleh Lim Tiaweng. Dia baru pertama datang di tempat itu, dan melihat kuburan mayat hidup tersebut. Dengan demikian dia belum tahu keadaan di sekitar tempat itu sekarang dia harus memperhatikan dengan seksama, Jika memang kelak dia tak sanggup menghadapi Lim Tiaweng, atau terdapat urusan yang lainnya, bukankan dia bisa menyelamatkan dirinya dengan care yang telah diperhitungkan. Terlebih bagi kuburannya mayat hidup ini, letaknya sebelah menyebelah bertetangga dengan kuil Tiong Yang Kiong, sehingga jika terjadi keributan kelak, akan memancing tosu-tosu dari kuil itu dan menyebabkan Ong Tiong Yang keluar dari kuilnya. Setelah mengamat-amati beberapa saat, barulah Aoyang Hang mengelilingi kuburan mayat hidup tersebut. Dia melihat bentuk kuburan itu bulat dan juga terdapat sebuah bongpe yang cukup besar, mungkin dipergunakan sebagai pintu utama dari kuburan tersebut. Dan Aoyang Hang yang memiliki penglihatan yang sangat tajam, melihat di atas pintu kuburan, tergantung dua buah batu besar yang mungkin beratnya laksaan kati yang letaknya demikian rupa, sehingga Aoyang Hang menyadari itulah batu-batu dipergunakan sebagai batu rahasia yang akan dipergunakan jika menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. HMM memang tidak percuma Ong Tiong yang memiliki nama besar, karena dia berhasil membangun sebuah kuburan yang seangker ini sebagai tempat persembunyiannya dulu, dan sekarang dia pun malah telah berhasil membangun kuil Tiong Yang Kong yang megah itu jika dibandingkan dengan keadaan di Sihek di barat, tentu pemandangan di sini tidak menang, namun istanaku di Sihek tidak menang jika dibandingkan dengan kehebatan kuburan mayat hidup ini dan setelah berfikir begitu, sambil mengawasi dengan penuh rasa kagum. Aoyang Hang menghela nafas berulang kali. Sedang Aoyang Hang menghela nafas seperti itu, angin bersilir meniup punggungnya, sehingga Aoyang Hang agak bergidik. Dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Malah salah seorang di antara kelima jago luar biasa, namun berada di tempat ini, Aoyang Hang merasakan hatinya tidak enak, terlebih-lebih di depannya terdapat kuburan raksasa seperti itu. Aoyang Hang mengajak Cheng Jie dan Pek Jie ke belakang kuburan raksasa tersebut. Mereka berdiam di sana beberapa saat lamanya. Sampai akhirnya Aoyang Hang yang melihat sesosok tubuh yang bergerak keringan sekali, melompat keluar dari kuburan tersebut. Hanya saja, Aoyang Hang yang memiliki penglihatan yang tajam, tidak bisa dengan jelas, karena orang itu melompat dari tempat yang tidak diketahui apakah merupakan pintu atau memang hanya dalam bentuk goa, sebab bangunan kuburan raksasa itu dibuat sedemikian rupa, sehingga pintu sesungguhnya dari kuburan raksasa tersebut sulit sekali diketahui yang mana dan terletak di mana. Hanya tubuh itu bergerak lincah sekali menuju ke tengah hutan. Cheng Jie dan Pek Jie, tunggulah aku di sini, aku hendak melihat apa yang dilakukan orang itu bisik Aoyang Hang kepada kedua sahabatnya itu dan tubuh Aoyang Hang telah melesat ringan menguntit orang yang tadi keluar dari kuburan tersebut. Ternyata sosok tubuh itu seorang gadis berusia di antara 20 tahun ke bawah, gadis yang jadi budaknya Lim Tiaweng, yang pernah dilihat Aoyang Hang waktu Lim Tiaweng menantangnya setengah tahun yang lalu. Gerakan pelayan yang masih berusia muda dan cukup cantik itu ringan dan gesit sekali dan entah apa yang akan dilakukan pelayan itu tapi Aoyang Hang telah menguntit terus. Dia ingin tahu apa yang hendak dikerjakan oleh pelayan Lim Tiaweng itu. Sedangkan pelayan itu tak menyadari dirinya tengah dikuntit oleh Aoyang Hang, dia berlari gesit sekali ke pertengahan hutan tersebut, dia memblok ke kanan dan tiba di sebuah lapangan rumput yang cukup besar dan di sebelah kanan dari lapangan rumput itu terdapat batu gunung yang besar. Pelayan itu melompat ke dekat batu. Menekpuk tiga kali, lalu katanya dengan suara perlahan, majikanku perintahkan menyampaikan pesan, harap Tang Kong Cu mau menerima pesan dari majikanku itu. HMM terdengar suara mendengus dingin, disusul dengan melompatnya sesosok tubuh dengan gerakan ringan sekali yang tahu-tahu telah berdiri di depan pelayannya Lim Tiaweng. Aoyang Hang mementang marahnya lebar-lebar mengawasi orang yang baru muncul itu. Ternyata seorang lelaki berusia antara 30 tahun lebih, berpakaian sebagai pelajar yang resik sekali, pakaiannya jubah panjang yang perlenteh, mukanya klimis dan kumisnya yang tipis panjang itu tampak terawat rapi. Sepasang matanya tak sipit seperti orang-orang Han, hidungnya mancung dan di tangannya terdapat kipas yang digerak-gerakan perlahan. Orang ini yang dipanggil oleh pelayannya Lim Tiaweng dengan sebutan Tang Kong Cu itu, telah tersenyum dengan sikap yang keagung-agungan, dia telah bilang dengan suara yang sabar, pesan apa yang ingin kau sampaikan. Pelayan Lim Tiaweng merangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat. Katanya, Tang Kong Cu, majikanku berpesan kalau hari ini majikanku tak bisa memenuhi keinginanmu untuk Pie Bu, maka jika memang engkau mendesak menghendaki majikanku menemani kau Pie Bu, kau boleh datang 10 tahun lagi. Di waktu itu tentu majikanku akan menemanimu main-main seribu jurus. HMM, tertawa dingin Tang Kong Cu itu. Demikian rendahnya diriku di mata majikanmu hingga dia tak mau memandang sebelah mata, bahkan untuk Pie Bu dia memberikan waktu yang begitu lama. Hu, hu aku tenglang ciet tidak akan mau. Jika secara baik-baik majikanmu itu tak mau keluar menemani aku Pie Bu guna mengukur ilmu, maka biarlah aku yang lancang ini akan masuk ke dalam kuburan mayat hidup untuk menemuinya. Muka pelayan Lin Kiao Weng berubah, katanya, bagaimana mungkin kau memaksa seperti itu? Kedatanganmu ke sini 5 hari yang lalu merupakan kunjungan bersahabat, kau juga mengatakan hanya ingin minta petunjuk dari majikanku itu, hingga majikanku mau memberi muka padamu perintahkan aku memberikan pesannya ini. Tapi jika engkau mengandung maksud kurang ajar dan juga bermaksud untuk memasuki kuburan mayat hidup kami, HMM, walaupun engkau mempunyai 4 kepala dan belasan pasang tangan, jangan harap kau bisa meninggalkan Ciong Lemsan dengan tubuh utuh. Tang Kong Cu itu yang mengaku bernama Tang Liang Cie telah tertawa dan katanya mengejek, Baiklah, sekarang kau kembali dan beritahukan pada majikanmu itu, apakah dia tak mau keluar menemui aku? Aku telah sabar menunggu selama 5 hari di sini, tapi majikanmu dan kau rupanya hendak mempermainkan aku. Pelayan Lim Tia Weng memandang Tang Kong Cu dengan matah, tajam. Jika memang engkau penasaran hendak mengajak piyabu majikanku, dan kau hendak memaksa seperti ini, baiklah, aku yang rendah hendak mewakili majikanku itu untuk menerima pelajaran Tang Kong Cu. HMM muka Tang Kong Cu berubah, tampaknya dia tersinggung dengan keinginan pelayan Lim Tia Weng yang mau melayaninya. Engkau sebagai pelayan orang Shilim dan kau mau mewakilinya menghadapi diriku, apakah orang Shilim sudah tidak memandang mata padaku, hingga dia merasa begitu inah jika harus menghadapi sendiri diriku ini, hanya pelayan belaka yang diperintahkan menyambut tantanganku ini. Pelayan itu telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat dengan membungkukan sedikit badannya. Dia berkata, Silakan aku yang rendah ingin minta petunjuk dari Tang Kong Cu, harap kasihan padaku dan tidak turunkan tangan yang terlalu keras. Tang Kong Cu telah mendengus lagi-lagi dia mengipas-ngipas, namun tak terlihat tanda-tanda dia ingin menyerang. Dengan sikap acuh-ta'acuh dia telah memutar tubuh membelakangi pelayan Lim Tia Weng sambil menggumam perlahan, Hu, hu seorang pelayan tiada guna, cepat panggil majikanmu itu. Pelayan itu tidak tersinggung oleh perkataan Tang Kong Cu, malah sambil tersenyum dia telah menyahuti, jika memang aku bulian tidak dapat menyambuti lima jurus dari Tang Kong Cu, waktu itulah majikanku akan keluar untuk menerima tantangan Tang Kong Cu. Tang Kong Cu itu telah memutar tubuhnya, memandang pelayan yang ternyata bernama bulian itu dengan metu, terpentang lebar-lebar. HMM, demikian tidak berharganya aku di mata majikanmu, sehingga dia merasa hanya cukup melayani aku diwakili oleh pelayan seperti kau dan setelah berkata begitu, mungkin disebabkan terlalu mendongkol, dia telah menggerakkan kipasnya, akan menyampok muka bulian. Pelayan Lim Tia Weng berseru, maaf dia memiringkan tangannya mendorong perlahan pada kipas itu, kemudian tangan satunya lagi, tangan kiri telah bergerak memutar seperti akan melibat tangan Tang Kong Cu itu. Ternyata bulian telah menggunakan jurus pembukaan. Tian Elo Otte Beng atau Jaring Langit Jala Bumi. Ilmu tersebut buka ilmu sebarangan sebab gerakan yang dilakukan oleh Bu. Lian walaupun nampaknya perlahan untuk menahan kipas lawan dan melibat tangan Tang Kong Cu, namun membuat Tang Kong Cu kaget bukan main, tangannya seperti telah dikuasai oleh kekuatan yang sulit digerakan. Namun dia punya kepandayan yang tinggi, dia tidak gugup. Cepat dia merubah kedudukan tangannya, pertama-tama kipas diturunkan beberapa dim dalam keadaan terlipat disodokan ke depan menuju ke arah dada bulian, akan menotok jalan darah bian siahiat gadis itu. Bulian walaupun sebagai pelayan, tetapi secara tidak resmi dia adalah murid Lim Tiaweng, bahwa murid tunggal, karena hanya dia yang mewarisi kepandayan Lim Tiaweng. Dengan demikian, tidak mengherankan kepandayan yang dimiliki bulian tidak rendah. Gerakannya sangat gesit karena mudah sekali dia berhasil menghindarkan diri dari totokan ujung kipasnya Tong Kong Cu. Sedangkan Tong Kong Cu beruntun tiga kali menotok berbagai jalan darah di tubuh bulian, semua itu dapat dihindari oleh bulian dengan mudah. Aoyang Hang menyaksikan dari tempat persembunyian di balik gerombolan pohon-pohon yang rimbun, melihat bahwa kepandayan Tong Kong Cu tidak setinggi kepandayan bulian, mereka hampir berimbang karena bulian telah berhasil menerima warisan kepandayan Lim Tiaweng. Aoyang Hang diam-diam terkejut melihat gerakan-gerakan bulian bukan main gesitnya, bahkan setiap gerakan tangannya, dia selalu membawakan jurus-jurus yang bisa mematikan lawan. Dengan demikian Aoyang Hang memuji dalam hatinya bahwa Lim Tiaweng memang benar-benar hebat, sedangkan pelayannya itu saja telah bisa memiliki kepandayan yang tinggi. Tang Kong Cu atau Tang Liang Chie sebenarnya merupakan seorang yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Jarang ada orang yang bisa menandinginya. Di dalam kalangan Kang Owiya pun memiliki nama yang tidak kecil. Sejak masih usia belasan tahun, Tang Kong Cu telah gemar mempelajari ilmu silat. Di samping itu, kebetulan ia bertemu dengan beberapa tokoh sakti rimba persilatan yang bersedia mengambilnya sebagai murid. Dengan begitu Tang Kong Cu memiliki kepandayan yang tinggi. Selama malang melintang di kalangan Kang Owiya tak pernah memperoleh tandingan, dengan demikian Tang Kong Cu menjadi sombong dan yakin dirinya merupakan jago yang tanpa tandingan lagi di kolong langit. Namun belakangan dia mendengar kehebatannya Lim Tiaweng yang telah dinyatakan satu-satunya pendekar wanita yang memiliki kepandayan luar biasa. Bahwa yang membuat Tang Kong Cu jadi penasaran, dia mendengar akhir-akhir ini di kalangan Kang Owiya telah muncul perkataan Lem Lim Pak Ong, Im Sengi Yang. Dengan adanya perkataan itu, tentu saja Lim Tiaweng diakui berada di atasnya Ong Tiaweng Yang, sedangkan Ong Tiaweng Yang sendiri diketahui merupakan jago nomor satu di kolong langit. Dengan begitu pula, Tang Kong Cu jadi penasaran dan ingin tahu seberapa tinggi kepandayan yang dimiliki Lim Tiaweng, hingga dia bisa memperoleh kedudukan seperti itu yang dianggap bisa menindih Ong Tiaweng Yang. Itulah sebabnya mengapa Tang Kong Cu sengaja telah melakukan perjalanan ke Cheong Lemsan untuk menemui Lim Tiaweng. Lima hari yang lalu dia tiba di Cheong Lemsan dia mengandung dua maksud. Pertama-tama dia ingin mencari Lim Tiaweng akan ditantangnya Pia Bu. Jika memang dia bisa merubuhkan Lim Tiaweng, maka selanjutnya dia akan mencari Ong Tiaweng Yang, menantang jago nomor satu di kolong langit itu, untuk mengadakan Pia Bu di antara mereka, kalau dia berhasil merubuhkan Ong Tiaweng Yang pula, bukankah berarti dengan demikian dia merupakan jago nomor satu tanpa tandingan dan benar-benar merupakan satu-satunya jago di kolong langit ini yang memiliki kepandayan tertinggi. Cita-cita seperti itulah yang membuat Tang Kong Cu jadi bersemangat sekali. Namun setibanya di Cheong Lemsan, setelah berada di luar kuburan mayat hidup ternyata dia pun tidak memperoleh pintu dari Lim Tiaweng, keinginannya untuk menemui Lim Tiaweng telah ditolak, bahkan sama sekali dia pun tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kuburan mayat hidup itu. Tetapi dengan sabar Tong Liang Chie telah menantikan di luar kuburan, selama lima hari dia menungkulinnya, karena dia yakin suatu saat tetu Lim Tiaweng pasti akan keluar dari kuburan tersebut. Namun kali ini justru yang menemuinya adalah bulian, pelayannya Lim Tiaweng. Sehingga telah membuat Tang Liang Chie jadi mendongkol dan tersinggung sekali. Bukankan dengan demikian Lim Tiaweng memperlihatkan bahwa Tang Liang Chie tidak dipandang sebelah mati olehnya? Bukankan Tang Liang Chie dianggapnya hanya sebagai jago picisan yang tak layak dilayaninya sendiri? Namun setelah bertempur beberapa jurus dengan pelayannya Lim Tiaweng, Tang Liang Chie jadi kaget dengan sendirinya, karena melihat betapa pelayannya Lim Tiaweng memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah bawah kepandayannya, baik ginkangnya maupun iwakangnya. Tampaknya bulian memang tidak berada di sebelah bawah kepandayan Tang Liang Chie. Semula Tang Liang Chie bertanding dengan sikap acuh-ta'acuh, tidak memandang sebelah mata pada bulian, yang dianggapnya enteng dalam beberapa jurus saja tentu dapat dirubuhkannya. Namun setelah lewat beberapa jurus membuat Tang Liang Chie jadi harus berhati-hati sekali. Dengan demikian juga jelas dia bertempur dengan mempergunakan kepandayan dan tenaganya bersungguh-sungguh kalau memang tidak ingin dirubuhkan oleh pelayannya Lim Tiaweng. Aoyang Hong sendiri jadi tertarik melihat Kero menyerangnya bulian, karena ilmu yang dipergunakan bulian merupakan ilmu silat tingkat atas, dan juga agak luar biasa gerakan-gerakannya itu. Aoyang Hong mengawasinya dengan penuh kecermatan, karena dia ingin tahu kelemahan-kelemahan ilmu tersebut. Sehingga nanti kalau dia berhadapan dengan Lim Tiaweng dia sudah mengetahui kelemahan ilmunya wanita si Lim tersebut yang diberitakan oleh jago kago Kang Ou sebagai jago wanita yang bisa menindih Hong Tiaweng. Bulian memang sejak pertama kali telah menduga bahwa Tang Kong Chu ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi, karena jika Tang Liang Chie tidak memiliki kepandayan yang berarti, jelas dia tidak akan berani datang ke Chong Lemsan untuk menantang Lim Tiaweng Pia Bu. Karena seperti dijaring dengan jala. Tapi setelah bertempur beberapa jurus, bulian segera memperoleh kenyataan dia masih bisa mengatasi orang si Teng walaupun kepandayan Tang Liang Chie tidak rendah, toh, kepandainya itu tidak luar biasa. Maka pada jurus ke-11, bulian mulai menyerang dengan jurus-jurus yang jauh lebih hebat. Tian Lo Te E Bong yang dipergunakan oleh bulian benar-benar ilmu yang bisa dipergunakan untuk menjerat lawannya tidak bisa bergerak leluasa. Tang Kong Chu sendiri semakin lama semakin lambat gerakan-gerakannya, karena setiap kali dia bergerak maka selalu dapat dibendung oleh bulian dengan mempergunakan jurus-jurus dari Tian Lo Te E Bong, yaitu jaring langit jala bumi, di mana Tang Kong Chu itu seperti benar-benar telah dijaring dan dijala sejurus demi sejurus, Tang Liang Chie semakin terdesak. Aoyang Hang setelah menyaksikan sekian lama, akhirnya memperoleh kesimpulan, dalam tidak atau empat jurus lagi Tang Kong Chu pasti dapat dirubuhkan oleh bulian. Dan dugaan Aoyang Hang memang tidak meleset jauh, karena dua jurus kemudian Tang Kong Chu terhuyung-huyung waktu tangan kanannya kena dijaring oleh libatan kedua tangan bulian. Dan belum lagi dia bisa membebaskan diri dari libatan tangan bulian, waktu itu Tang Kong Chu merasakan dadanya sakit kena ditotok dua kali oleh bulian. Dan dikala dia terhuyung begitu dengan menderita kesakitan yang tak keringan bulian telah menghantam dengan tangan kirinya, sehingga seketika itu juga tubuh Tang Kong Chu telah terpental bergulingan dua kali di tanah. Maaf, maaf, maaf seru bulian sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Maafkan aku yang rendah telah lancang tangan terlalu keras menghadapi Tang Kong Chu. Tang Kong Chu telah bangkit berdiri dengan matu yang merah karena gusar, penasaran dan juga malu. Dia telah menatap bulian beberapa saat lamanya, kemudian dia berkata dengan kata-kata yang tidak lampias, Terima kasih atas pelayanan yang diberikan padaku. Tang Liang Chie tentu tidak akan melupakan telah pernah menerima pelayanan yang demikian manis budi dari Lim Tia Weng. Bulian cepat-cepat menggelengkan kepala. Tang Kong Chu, kau jangan salah paham, kata pelayannya Lim Tia Weng. Bukan majikanku tidak bersedia menemuimu, tapi mengingat bahwa Piebu mempergunakan ilmu silat ini, jelas akan menimbulkan celaka bagi seseorang yang memiliki kepandayan yang lebih rendah, maka majikanku telah memerintahkan aku yang rendah mewakilinya. Jika memang aku yang rendah dapat dirubuhkan oleh Tang Kong Chu, di waktu itulah majikanku beranggapan bahwa engkau cukup berharga untuk dilayaninya. Tapi jika menghadapi diriku saja, seorang pelayan belaka, namun engkau tidak berdaya, terlebih lagi jika menghadapi majikanku, tentu akan mengundang bencana dan malapetaka buat dirimu sendiri. Muka Tang Liang Chie tambah merah, dia gusar dan penasaran sekali, pun memang dia pun jengah. Ini merupakan kenyataan, hanya dalam belasan jurus ia dapat dirubuhkan pelayannya Lim Tia Weng, bagaimana mungkin dia bisa menantang Lim Tia Weng untuk Piebu. Bukankah majikan dari pelayan ini memiliki kepandayan yang berlipat kali lebih hebat? Dengan sikap yang masih diliputi rasa malu, penasaran dan gusar Tang Liang Chie telah memutar tubuhnya untuk berlalu, namun bulian telah berseru, tunggu dulu Tang Kong Chu, masih ada pesan yang ku sampaikan, majikanku tadi berpesan, jika memang engkau sudah tidak kerasan di Ciong Lemsan ini dan ingin berlalu, maka kau boleh berlalu dengan leluasa tanpa rintangan suatu apapun juga, namun jika di lain waktu engkau menginjakan kaki satu langkah saja di dalam hutan di sekitar kuburan mayat hidup di waktu itu juga keselamatanmu terancam. Itulah tidak bisa dijamin oleh majikanku. Tang Kong Chu mendengus HMM saja, karena dia menyadari, itulah ancaman halus buatnya, karena bisa diartikan kalau memang di lain waktu dia masih berani datang ke Ciong Lemsan mengunjungi kuburan mayat hidup berarti tidak akan dibinasakan oleh Lim Tiaweng. Dan ancaman itu bukan ancaman kosong belaka. Bukankan menghadapi pelayan dari Lim Tiaweng saja dia tidak berdaya, apalagi untuk menghadapi Lim Tiaweng. Karenanya dia sudah tidak banyak bicara telah mementangkan langkah untuk berlalu. Bulian waktu itu bukan mengawasi kepergian Tang Kong Chu, tapi malah telah menoleh ke arah di mana Aoyang Hang bersembunyi. Dia merangkapkan serasang tangannya, dia memberi hormat. Maaf, maaf, kami tidak bisa menyambut sejak tadi, sehingga terpaksa Aoyang Kong Chu menantikan demikian lama dan dia membungkukan badannya dua kali memberi hormat. Aoyang Hang tercekat hatinya, namun seketika dia jadi kagum memuji pelayan Lim Tiaweng. Rupanya tadi waktu diikuti oleh Aoyang Hong, walaupun Aoyang Hang memiliki ginkang yang tinggi dan sempurna, TKH kenyataannya Bulian bukannya tidak mengetahui, hanya dia ingin menyelesaikan dulu urusannya dengan Tang Liang Chie. Dan sekarang di saat urusannya dengan Tang Liang Chie telah selesai, barulah dia menegur Aoyang Hong. Dengan gerakan yang gesit Aoyang Hang melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Hahaha, rupanya kau memiliki kepandayan yang lumayan tinggi, sungguh mengagumkan-sungguh mengagumkan dan tadi aku beruntung sekali bisa menyaksikan ilmu yang hebat dari majikan mayat hidup ini. Bulian cepat-cepat merendah, itu hanya baru merupakan kulitnya, karena aku yang rendah memang tidak memiliki bakat dan kepintaran, sehingga sia-sia capai lelah majikanku, di mana aku tidak bisa menguasai dengan baik ilmu yang diturunkan itu. Jika memang Aoyang Kong Chie ingin melihat jelas ilmu silat sejati kau bok pei, nanti setelah kalian bertemu tentu Aoyang Kong Chie akan dapat mengetahui di mana kehebatan ilmu kau bok pei. Rupanya bulian telah merendah mengagulkan kehebatan kau bok pei. Aoyang Hang hanya menyeringai, katanya, apakah kedatanganku di malam hari seperti ini tidak mengganggu ketenangan majikanmu tanda seru. Bulian tersenyum, katanya, silakan Aoyang Kong Chie ikut bersamaku, majikanku tentu telah menantikan. Aoyang Hang mengangguk, dia mengikuti pelayannya Lim Tia Weng. Mereka menuju kuburan mayat hisup. Ternyata bulian mengajak Aoyang Hang bukan ke dalam kuburan mayat hidup, melainkan sampai di depan bongpai kuburan, dia menunjuk ke sebungkah batu dan membungkukan badannya sambil berkata dengan sikap menghormat, silakan Aoyang Kong Chie duduk-duduk dulu menantikan majikanku menyambut keluar. Aoyang Hang mengerutkan alisnya, kemudian dia tertawa karena dia bisa memaklumi tentunya Lim Tia Weng memiliki peraturan bahwa orang luar dilarang memasuki kuburan mayat hidupnya itu. Baik, baik, aku akan menantikan dan setelah berkata begitu Aoyang Hang senaknya duduk di batu dekat bongpai kuburan itu sedangkan bulian telah memutar tubuhnya untuk masuk ke dalam kuburan. Tidak lama, bulian muncul lagi mengiringi seorang wanita cantik luar biasa, tidak lain dari Lim Tia Weng. Waktu muncul, Lim Tia Weng telah berkata dengan suara tawar, maafkan kami telah menelantarkan tamu. Aoyang Hang melompat bangun. Lim Kou Nio, aku mengunjungimu untuk menepati janjiku kata Aoyang Hang. Tentunya aku akan memperoleh pengajaran sangat berharga dari kau. Lim Tia Weng memperlihatkan sikap tawar, katanya dingin. HMM, apakah kau sudah yakin bisa menghadapi setiap jurus ilmuku? Apakah kau kini telah memperoleh banyak kemajuan sehingga kau tidak berpikir akan rubuh di Hoasan dan sekarang coba-coba menghadapiku, sedangkan Ong Tiong yang masih berada satu tingkat di bawahku. Aoyang Hang mengir, dia menyahuti, karena itu harap Lim Kou Nio tidak turun tangan berat kepadaku. Dengan ini aku memang mohon belas kasihanmu Lim Kou Nio. HMM Lim Tia Weng tertawa dingin, kemudian berkata, Pengajaran apa yang kau kehendaki? Tidak banyak sahau Tau Yang Hong. Aku ingin melihat ilmu Kou Ngo Pei setelah berkat begitu Aoyang Hang berhenti sejenak, kemudian meneruskan, dan tentu saja aku ingin menjadi tamu yang disenangi majikan kuburan. Mayat hidup ini. Lim Tia Weng tertawa-tawar, katanya, Maafkan jika kami tak dapat menyambut tamu selayaknya, karena memang telah menjadi peraturan kami, tak ada seorang pun yang diperkenankan untuk masuk ke dalam kuburan mayat hidup ini. Tidak peduli tamu itu seorang kaisar, tentu kami menyebutnya di luar sini, karena itu janganlah Aoyang Kong Cu tersinggung karenanya. Tempat ini merupakan tempat indah dan menarik, mengapa harus tersinggung? Jika memang majikan kuburan mayat hidup sudah mau keluar menemu iku, hal ini merupakan keberuntungan yang tidak kecil. Baru saja Aoyang Hang berkata sampai di situ, terdengar suara karaak krokok yang nyaring di sekitar hutan itu muka Lim Tia Weng berubah, demikian juga halnya dengan pelayannya, suara apakah itu tanyanya? Itulah Cheng Jie, kodok peliharaanku, sahutau yang Hang Smeel tertawa. Oh kiranya engkau membawa serta sahabatmu? Tanya Lim Tia Weng. Bukan hanya Cheng Jie, Pek Jie juga ikut serta, menerangkan Aoyang Hong. Siapa Pek Jie? Tanya Lim Tia Weng. Dialah burung Bang Au Putih berjambul merah yang pernah kau lihat dulu. Oh ya mengangguk Lim Tia Weng. Memang aku pernah melihat Bang Au Putih itu bersama-sama denganmu. Jadi engkau datang kesini bersama-sama dengan kedua binatang peliharaanmu. Aoyang Hong mengangguk. Begitulah mereka berdua bercakap-cakap. Sama sekali keduanya tak menyinggung ilmu silat. Tapi setelah lewat sekian lama, Aoyang Hong berkata dengan sikap ragu-ragu, kapan kita akan mulai piyabu. Sekarang sahut Lim Tia Weng. Aoyang Hong mengangkat kepalanya mengawasi ke langit. Akhir dari seng malam telah tiba karena matahari fajar akan segera muncul. Jika memang kau tak keberatan, aku bersedia main-main beberapa jurus di pagi ini kata Aoyang Hong sambil tertawa lebar. Lim Tia Weng mengangguk. Dia memang merampungkan ilmu silatnya yang baru yang diberi nama Giyokli Simkeng. Ilmu ini memang sengaja diciptakan Lim Tia Weng untuk dipergunakannya menindih ilmu Choan Chin Kau. Karena itu dengan memeras otak selama bertahun-tahun, Lim Tia Weng telah berhasil menciptakan ilmu yang hebat tersebut. Hanya ilmu ciptaannya yang baru ini harus dilatih berdua, dengan demikian bulianlah temannya berlatih. Dan sekarang Lim Tia Weng telah berhasil menciptakan delapan bagian, hanya tinggal dua bagian lagi rampunglah ilmu Giyokli Simkeng tersebut. Sekarang di hadapannya ada Aoyang Hong, salah seorang di antara lima jago luar biasa. Dengan demikian Lim Tia Weng hendak mencoba kehebatan Giyokli Simkengnya itu memang waktu ia bertemu Aoyang Hong beberapa saat yang lalu dan menantang Aoyang Hong untuk datang ke Cheonglemsan, sesungguhnya Lim Tia Weng telah mempersiapkan Aoyang Hong sebagai bahan percobaan bagi ilmunya. Dimana Lim Tia Weng memang mau mencoba ilmunya yang baru itu untuk melihat seberapa hebat ilmu ciptaannya itu dan Aoyang Hong yang memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna, tentu dapat digunakan bahan percobaan yang baik. Kita mulai sekarang tanya Lim Tia Weng. Aoyang Hong mengangguk. Majikan kuburan mayat hidup telah memberi tanda kepada bulian, maka pelayan itu pergi ke dalam kuburan untuk mengambil sebilah pedang. Kemudian pedangnya itu diberikan kepada majikannya. Sambil mengusap-usap pedangnya itu, Lim Tia Weng telah berkata, aku akan mempergunakan pedang ini untuk main-main dengan kau, tapi senjata apakah yang ingin kau pergunakan? Apakah akan menggunakan sebilah pedang juga? Aoyang Hong mengjeleng. Tidak, aku memergunakan ini dan dia mengeluarkan kipasnya. Lim Tia Weng tersenyum. Pedang berukuran panjang, sedangkan kipasmu berukuran pendek. Apakah kau tidak menyesal jika kelak ternyata kau yang menjadi pihak pecundang? Aoyang Hong mengjeleng. Aku tak akan sesalkan siapapun juga jika memang aku harus rubuh di tanganmu, paling tidak aku hanya menyesali mengapa kepandaianku belum sempurna sehingga aku dirubuhkan oleh Lim Kou Niu. Lim Tia Weng telah berdiri, dia menebas pedangnya di udara, terdengar suara mendengung yang cukup nyaring, menunjukkan bahwa tenaga menebas Lim Tia Weng memang kuat sekali. Mari kita mulai kata Lim Tia Weng. Aoyang Hong membuka kipasnya, dia melihat-lihat lukisan di kipasnya, sedangkan mulutnya menggumam perlahan. Lim Kou Niu, apakah tidak terdapat syarat-syarat yang menentukan dalam Pia Bu ini yang bisa menentukan siapa yang menang dan kalah? Bukankah kita Pia Bu akan bertempur tidak sampai di antara kita menemui ajalnya? Lim Tia Weng berfikir sejenak, kemudian menyahuti, ya, kita putuskan saja begini, jika salah seorang di antara kita bisa menyentuh tubuh lawan, berarti dia sudah memperoleh kemenangan. Bagaimanakah setuju Aoyang Siaheng? Aoyang Hong mengangguk. Baiklah, sekarang aku mengalah menerima tiga kali seranganmu, kata Lim Tia Weng. Aoyang Hong tidak sungkan-sungkan lagi. Dia memang cerdik dan licik, dia tahu Lim Tia Weng mempunyai kepandayan yang tinggi. Jika dia tidak berusaha merebut kemenangan, tentu sulit baginya memperoleh kemenangan dari Lim Tia Weng. Sekarang mendengar tawaran yang dikatakan oleh Lim Siah Weng, Aoyang Hong telah menggerakkan kipasnya yang luncur seperti lempengan baja saja, angin yang berkesiuran juga kuat sekali. Lim Tia Weng tidak berkisar dari tempat berdirinya, hanya pedangnya yang berkelebat menikam kuat sekali kepada kipas lawannya. Tikaman yang dilakukan merupakan tikaman yang sangat dasyat, karena selain kuat juga cepat sekali. Juga getaran yang terdapat pada pedang Lim Tia Weng bisa membingungkan lawan. Sewaktu-waktu pedang itu bisa berubah. Arah sasaran yang ditujunya. Itulah salah satu gerak jurus Giyokli Kiam Hoat yang merupakan pecahan dari Giyokli Sim Keng yang telah diciptakan oleh Lim Tia Weng. Pada jurus pertama ini saja Aoyang Hong telah terkejut menyaksikan kehebatan ilmu Lim Tia Weng. Sebagai jago kelas satu tentu saja Lim Tia Weng dan Aoyang Hong tak perlu bertempur serabutan. Dalam satu atau dua jurus saja sudah bisa menduga sampai di mana kehebatan ilmu lawan masing-masing. Menyaksikan tikaman itu, Aoyang Hong sengaja tak menarik pulang kipasnya, dia hanya memiringkan kipasnya dan meleset lewat pedang itu, kemudian kipas itu dilipatnya, mempergunakannya untuk menotok jalan darah pecian hiatnya Lim Tia Weng. Tapi Lim Tia Weng juga bergerak gesit sekali. Dengan hanya menggeser kaki kanannya, tau-tau tubuhnya berkelebat ke samping Aoyang Hong, pedangnya bergerak akan menikam iga Aoyang Hong. Gerakan itu cepat sekali karena tau-tau mata pedang hanya terpecah 4 atau 5 din saja dari sasaran. Aoyang Hong tak percuma sebagai seorang dari kelima jago luar biasa di daratan Tionggoan, karena walaupun lawannya menikam dengan care luar biasa seperti itu toh dia masih bisa menghindarinya dengan sikap yang tenang, malah kipasnya dipergunakan untuk menampar lawannya. Tampaknya yang dilakukan Aoyang Hong dengan kipasnya itu merupakan sampokan yang kuat sekali, karena pedang Lim Tia Weng telah tersampok ke samping. Namun Giyokli Kiam Hoat yang diciptakan oleh Lim Tia Weng benar-benar merupakan ilmu pedang yang luar biasa dengan jurus-jurus yang aneh dan terlalu mengejutkan, karena begitu pedang itu kena ditampar tersampok ke samping, tampak pedang itu tau-tau telah menikam lagi ke arah perutau yang Hong. Aoyang Hong melompat menyingkir. Begitulah kedua orang ini mengadu ilmu sampai 20 jurus lebih. Namun sejauh itu nampaknya mereka berimbang. Hanya Aoyang Hong sendiri sebagai orang yang telah memiliki kepandaian sempurna, dalam belasan jurus lagi tentu tidak akan jatuh di bawah angin, maka dia mencoba merubah kera bertempurnya. Dikala Lim Tia Weng mendesaknya dengan tikaman-tikamannya yang gencar, maka waktu itulah kipas Aoyang Hong berkelebat, tau-tau tangan kirinya bergerak, dengan kedua kaki mengambil sikap berjongkok. Aoyang Hong mempergunakan salah satu jurus hamokongnya. Angin berkesyuran, bukan hanya pedang Lim Tia Weng seperti diterjang oleh gumpalan tenaga yang kuat sekali sehingga hampir terpental ke belakang, tubuh Lim Tia Weng sendiri juga terhuyung beberapa langkah ke belakang. Di waktu itu, Lim Tia Weng mendongkol dan kaget, namun cepat-cepat dia menguasai dirinya. Dia mendongkol karena Aoyang Hong dengan serangan itu sama seperti membokong, kaget dengan iwekang yang dipergunakan oleh Aoyang Hong. Bulian hanya menyaksikan pertandingan antara majikannya dengan Aoyang Hong dengan metel, terbuka lebar-lebar. Dia mendapat kenyataan, walaupun Giokli Simkeng Kiam Hoat dari majikannya merupakan ilmu pedang luar biasa, toh tidak bisa merubuhkan Aoyang Hong. Tapi melihat pertempuran itu, berarti menambah pengalaman bulian. Lim Tia Weng kali ini tak sungkan-sungkan lagi, karena melihat Aoyang Hong menyerang dia mengempos semangatnya. Dia menyerang membalas mempergunakan iwekang yang sangat kuat. Dua kekuatan telah saling bentur. Kesudahannya keduanya hanya mundur satu langkah, lalu maju lagi. Pertempuran kali ini, selain mempergunakan senjata, juga sekali-sekali diselingi dengan berbagai pukulan-pukulan telapak tangan yang disertai oleh iwekang yang sangat kuat sekali. Lim Tia Weng memang memiliki iwekang yang berada di atas Aoyang Hong, karena itu dia bisa bertempur dengan lebih leluasa. Dan setelah lewat belasan jurus lagi, dia memang menang di atas angin. Aoyang Hong yang akhirnya mulai tertindih itu, telah mengerahkan seluruh kepandainya untuk dapat menyerang Lim Tia Weng dengan lebih bencar. Saat telah melihat jika dia terus bertempur seperti itu hanya akan membuat kerugian buat dirinya, Aoyang dalam satu kesempatan telah melompat mundur, kipasnya telah dimasukkan ke dalam saku bajunya, dia pun telah berjongkok mengambil sikap seekor kodok dengan kedua telapak tangan. Numperah di atas tanah. Itulah kerah ha-mokong akan dipergunakan. Lim Tia Weng yang pernah merasakan hebatnya tenaga ha-mokongnya Aoyang Hong beberapa waktu yang lalu, juga tak berani ceroboh begitu saja menerjang. Dia mengawasi waktu Aoyang Hong menggerakkan kedua tangannya, mendorong, angin berkesuran kuat sekali, Lim Tia Weng mengelak. Tapi Aoyang Hong menggeser kedua tangannya. Angin serangan ha-mokong itu seperti mengejar Lim Tia Weng. Beruk pinggir kuburan mayat hidup di dekat Bong Pai telah sempal terkena pukulan telapak tangan Aoyang Hong, karena tenaga ha-mokongnya berhasil membuat bagian yang sempal dari kuburan itu meluruk jatuh menjadi abu benar-benar mengejutkan Lim Tia Weng. Jika memang dirinya terserang oleh ha-mokong tersebut berarti tubuhnya itu pun akan remuk dan hancur lumat seperti halnya baru kuburan itu tapi Lim Tia Weng memperlihatkan sikap tenang, sedikit pun tidak terlihat di wajahnya sikap khawatir, karena dia yakin walaupun bagaimana kepandaian Aoyang Hong tidak lebih tinggi dari kepandaiannya. Cuma saja kepandaian si Tok benar-benar ganas. Yang perlu diperhatikan jangan sampai dia diam-diam membokong dengan racunnya, karena si Tok bukan sebangsa manusia baik-baik, dia licik dan tidak segan-segan akan mempergunakan racun untuk merebut kemenangannya. Sedang Lim Tia Weng berpikir begitu, justru si Tok berulang kali menyerang dengan ha-mokong. Walaupun ha-mokong merupakan ilmu pukulan yang disertai iwakang namun merupakan sifat yang keras. Maka Lim Tia Weng setelah beberapa kali menghindari gempuran ha-mokongnya Aoyang Hong, telah duduk bersemedi di atas tanah. Dia menggunakan giyokli sin kang dan menyambuti gempuran selanjutnya dari Aoyang Hong. Setiap kali tenaga ha-mokong itu menerjang pada Lim Tia Weng, tenaga menyerang itu seperti juga amblas. Memang waktu menciptakan giyokli sin kang, Lim Tia Weng lebih mengutamakan ilmu tersebut pada kelurakan, namun hebatnya iwakang tersebut tidak berada di bawah iwakangnya Aoyang Hong. Dengan dilawan lunak, habislah dayanya Aoyang Hong. Karenanya, walaupun dah menyerang bertubu-tubi berulang kali dengan ha-mokongnya, toh kenyataannya dia tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya Aoyang Hong melompat berdiri sambil berseru, ku kira telah cukup. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan Lim Kou Niu. Lim Tia Weng tersenyum sambil melompat berdiri juga. Sungguh hebat kepandayan yang kau perlihatkan tadi. Aoyang Sia Heng memuji Lim Tia Weng. Aoyang Hong licik, sengaja telah menyudahi pertempuran sampai di situ, dia bisa mengambil keuntungan yang tidak kecil. Pertama, jika dia meneruskan pertempuran itu terus lebih lama lagi, jelas yang rugi dirinya. Penata dalamnya selalu tenggelam tidak karuan oleh bendungan tenaga dalam Giyok Li Sim Kengnya Lim Tia Weng, karenanya dia telah cepat-cepat membatasi diri. Jika dia mengerahkan terus, menerus tenaga dalamnya berlebih-lebihan, tentu hanya akan membuat dia terluka di dalam.